Para netizen, para netizen itu mengatakan bahwasannya Ya, ya kan Perkampungan di Malaysia itu, ya kan Perkampungan ataupun rumah flat di sana itu Banyak kereta, tapi keretanya jelek-jelek katanya seperti itu Kereta buruk katanya Tengok, dekat sini walaupun rumah Kampung-kampung tetap ada kereta masing-masing gitu Jadi banyak juga lah yang punya kereta dekat sini Walaupun dekat kawasan kampung gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali Dikatakan di Malaysia bahwasannya Di sana itu banyak mobil Banyak orang punya mobil Tapi mobilnya jelek-jelek Enggak yang bagus Enggak tahu juga nih netizen Kenapa bilang seperti itu? Langsung lah dijawab di sini Ada faktanya di sini Langsung terjawab sudah Coba kita lihat dulu bagaimana ya kan Jom kita simak videonya Mbak Yanni Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Ke channelnya Mbak Yanni Di deskripsi Oke, terima kasih Jom kita simak videonya Let's go Hai semua Assalamualaikum Selamat petang semuanya Hari ini Hari Jumaat Tapi sebenarnya video ini bukan hari Jumaat saya buat ya Tapi hari Ahad Waktu saya nak pergi ke kedai 2 ringgit hari itu Sudah lama video ini Jadi baru sekarang Sempat ngeditnya gitu ya Tapi takpun Untuk video kali ini Saya nak keliling kampung Ramai komen yang suruh saya Keliling kampung Dekat kawasan persekitaran tempat tinggal saya Gitu ya guys ya Dan ini saya buat videonya Bukan dari Google Map ya guys ya Ini bukan dari Google Map Maupun ambil video orang Tapi ini betul-betul saya yang buat ya guys ya Dan ini masih ada dekat kawasan flat Tengok Kalau hari Minggu memang full kereta ya guys ya Parking itu memang full penuh ya guys ya Jadi ada yang double parking Lepas tu sampai padang dijadikan parking Sebab terlalu ramai Terlalu ramai kereta yang ada dekat flat ni Jadi janganlah banyak yang menghina saya katanya Apa namanya dekat flat ni orang miskin Apa gitu Tapi nyatanya Kepanyakan dekat flat ni memang semuanya rata-rata Punya kereta ya guys ya Punya kereta Bahkan lebih daripada 2 biji kereta gitu Banyak ya guys ya Banyak memang banyak Tapi saya jujur saya ada 1 kereta aja gitu Tapi tak apalah kan Bersyukurlah sangat-sangat gitu kan Tapi Mbak Yani itu ya guys ya Kalau buat video itu Bagusnya dia memang menjelaskan seperti itu Dan disini Mbak Yani punya 1 kereta Seperti itu Kalau di Indonesia Boro-boro punya kereta ya kan Karena memang mahal Kalau disini Kalau disana kan Masih murah Dan Pokoknya tengok videonya lah Sampai habis Nanti Saya pun nak keliling Dekat kampung Delik juga Dan satu Dekat kampung Sungai Sirih juga Jadi kalau nak pergi ke Simpangpat Nak pergi ke Dede Wing itu Melalui beberapa kampung Pokoknya tonton videonya sampai habis Jangan di skip Terima kasih Oke jadi Para netizen Para netizen itu mengatakan Bahwasannya Ya Ya kan Perkampungan di Malaysia itu Ya kan Perkampungan ataupun rumah flat disana itu Banyak kereta Tapi keretanya jelek-jelek Katanya seperti itu Kereta buruk katanya Tapi yang kita lihat kenyataan ya guys ya Bukan kereta buruk itu Banyak banget tadi keretanya kan Tuh ada Apa namanya itu guys ya Empat kali empat itu Oke Sekarang udah masuk dekat kawasan perkampungan Sungai sirih Kampung sungai sirih Jadi walaupun dekat kampung Walaupun rumah kampung Itu tapi tetap ada kereta masing-masing gitu ya guys Jadi setiap rumah itu mesti ada kereta Sebijik ke dua bijik ke Itu ada kereta gitu ya guys ya Dan untuk sedikit sharing cerita Sedikit cerita lah Sedikit cerita Dulu tuh katanya Pernah ada satu demo Dekat kawasan sini Dekat kampung sungai sirih Nanti saya akan tunjukkan tempatnya Itu katanya tuh Ada satu demo Pernah ada demo Untuk membantah Projek ICRL ya guys ya Tempatnya tuh dekat kawasan sini lah Dekat kawasan perumahan ni Tapi tak semuanya ya guys ya Tak semua kena gusul itu tak Sebagian ada yang kena Ada yang tak kena gitu ya guys ya Jadi Ramai yang membantah Sampai ke demo Sampai masuk berita gitu kan Sebab membantah Adanya projek ICRL Tapi sekarang saya tak tahulah Macam mana kelanjutannya Jadi ke tidak saya tak tahu Jadi siapa yang tahu Nanti bolehlah komen Jadi ke tidak gitu Macam mana Apa namanya Endingnya itu macam mana gitu Akhirnya itu macam mana gitu ya Saya kurang tahu ya Saya kurang tahu Suami pun Suami pun Kata tak tahu juga gitu Sebab senyap gitu Tapi tak apalah Untuk kawan-kawan Yang mungkin Yang tengok video saya Kali ini Jadi boleh komen lah Macam mana Keadaannya sekarang Jadi ketak Jadi ketak Dilanjutkan ketidak gitu ya Sebab saya tengok Sebab saya tengok Ada rumah itu Ada yang dikasih poster Atau Apa namanya itu Apa namanya Kasih sepanduk lah Kalau misalnya saya cakap Itu kan kasih sepanduk Tulisannya itu Apa namanya Membantah Project ICRL gitu Ramai yang ditulis gitu ya Tapi jadi Nanti kawan-kawan Yang tengok video saya Yang tahu Perkuburan Cinta nih Boleh lah komen Bagi tahu gitu Jadi ketidak gitu Dan ini masih Dekat kawasan Sungai Sirih lah Tadi itu kan Perkuburan Dan ini lanjut Dekat Kampung Delik Ini kampung Delik Apa saya tak tahu Sebab dekat sini Kampung Delik Kiri Kampung Delik Kanan gitu Ada Dan ini Jadi tadi Lubang Lubang Jalan Kampung Jalan Adalah jalan Sukat Jalan Sukat Jadi jalan itu Lagi cepat lah Kalau nak pergi ke Apa namanya Simpah 4 Atau kedai 2 Lalu sini itu Lebih cepat gitu Walaupun Apa namanya Puisi tidurnya itu Banyak gitu Namanya kampung Mestilah Mestilah ini kan Mesti Puisi tidur itu Banyak Dan ini tengok Rumah-rumah Dekat sini Cantik Suasaannya Kalau kita lihat Rumah Pasti ada kereta Lepas itu Cantik lah Rumahnya Dan ini Namanya rumah Panjang Ini namanya rumah Panjang Jadi satu rumah Panjang itu Untuk beberapa Penghuni Gitu Gitu Untuk Polisi tidur Atau Bonggol Kalau boleh saya cakap Itu Bonggol Itu memang Wajib Diletak Apalagi Dekat Kawasan Kampung Jadi memang Wajib lah Jadi berapa meter Ada lagi Ada lagi Itu memang Wajib lah Kalau menurut saya Jadi Untuk kebaikan juga Jadi Orang itu Tak laju lah Kalau naik motor Jumpulah Kalau tak letak Bonggol Atau Puisi tidur Pasti nanti Orang naik motor Mesti laju-laju Sebab Dekat sini Kalau Time kerja Itu adalah Laluan alternatif Orang yang Pergi Balik kerja Atau Balik sekolah Itu memang Lalunya kat sini Kalau laluan Dekat jalan Itu Mesti akan Jam Jadi Dekat sinilah Jalan alternatif Jadi Jalan tikus Namanya Kalau disini Dikatakan Jalan tikus Jadi itu Alternatif Yang membuat kita Lebih cepat Dekat sini Banyak Polisi tidur Biar gak kebut Laluan Kayaknya itu stream Tapi kalau kita Lihat Dari tadi Keretanya itu Pasti ada Proton Pro 2 Karena mereka Cinta dengan Produk buatan Anak bangsa Itu yang bikin Beda Dan bangga Gitu kan Mungkin Kayak kita tuh Gimana ya Apreciate lah Kepada Warga Malaysia Gitu kan Mereka Memakai Produk Produk Buatan Sendiri Gitu Enak Ya Suasana Kampungnya Ini Jadi Rindu Kampung Halaman Masih Harus Gitu Lagi Dibenarkan Itu Iya Itu Tidak Dipakai Tidak 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 Kayaknya Orang Kayak Tidak Jadi Jalan Oke Sekarang jalannya dulu mulus banget ke kawasan sungai udang ini dah nak sampai kedai 2 ringgit jadi nanti saya potong video kedai 2 ringgit saya dah upload dulu yang video ini malah saya lambat dan ini dekat simpang ada sungai udang itu setiap hari jumat dan hari ahad itu ada pasar malam ya guys ya jadi memang ramai lah kan kalau hari ahad itu memang ramai pas malam kat sini itu besar pas itu panjang jadi parking tuh full lah penuh lah kat tepi jalan ya guys ini masih ada ada kereta kereta carry ya carry kalau disini L3L300 carry gitu kan tapi kalau untuk hari jumat tuh ada ke tempat lain kan sebab hari jumat kan time kerja jadi memang tak boleh lah kalau letak nah ini kan es pas kalau kat sini tuh nah itu nah ini mobil-mobil yang ini ya guys ya mobil-mobil tua disini ada juga tapi enggak banyak gitu dekat sini pasti akan jadi biasa untuk pedagang-pedagang doang tapi kalau di ahad kan ofis semua sekolah kan cuti jadi boleh buat pasar malam dekat sini gitu nah jadi macam ini ya saya suasana atau keadaan dekat sungai udang di hari minggu apalagi kan hari minggu tuh ada pasar malam ya guys jadi jadi ramai lebih ramai gitu ramai lepas tu jam banyak kereta-kereta banyak motor gitu ya guys ya tapi kedai tuh adalah sebagian ditutup ada yang buka sebab hari hari ahad kan oke ini adalah masjid dekat sungai udang gitu ya guys ya jadi hari tuh pernah viral dekat tiktok udah lamu yang katanya tuh tak pernah dengar azan enggak pernah dengar azan dekat Malaysia gitu jadi mustahil memang mustahil ya kawasan tempat tinggal saya sendiri itu setiap kawasan itu ada ya Allah guys suasana seperti ini nih budak-budak main musulah atau surau ya Allah jarang banget dilihat dan setiap kampung itu mesti ada masjid besar ya guys saya jadi memang hari-hari tuh boleh dengar azan boleh dengar orang mengaji itu memang dengar ya guys bahkan masjid yang ada dekat kawasan KRU sana sebelah kampung saya sampai boleh dengar dekat kawasan tempat saya padahal jaraknya tuh lumayan juga kan tapi dengar gitu ya guys ya apalagi itu subuh subuh kan tau sendiri kan sunyi gitu jadi mesti akan dengar suara azan atau suara mengaji gitu ya guys ya oke kita lanjut kita nak balik dah dah musing satu kampung gitu kan ini masih ini dekat dalam gang ya guys ya atau kalau Malaysia cakap itu lorong ya guys ya jadi kalau Malaysia cakap itu gang gitu jadi kita masuk setiap lorong dekat kampung sungai sirih ya guys ya tengok dekat sini walaupun rumah kampung-kampung tetap ada kereta masing-masing gitu jadi banyak juga lah yang punya kereta dekat sini walaupun dekat kawasan kampung gitu ya guys ya oke lah terima kasih yang sudah tengok video saya kali ini untuk apa namanya jalan-jalan atau naik motor keliling kampung tengok suasananya macam mana gitu ya guys ya jadi terima kasih lah untuk semuanya yang sudah tengok video saya semoga kalian semua diberikan kesehatan dimurahkan rezeki dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusannya amin terima kasih bye jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum selamat petang semuanya alright guys selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya bukti nyata ya kan karena netizen tuh kadang mulutnya itu beda gitu ya guys ya netizen mengatakan bahwasannya di Malaysia itu masih banyak mobil ini mobilnya buruk-buruk jelek-jelek gitu langsung lah dibalas gitu kan oleh mbak Yanni ini bahwasannya enggak enggak gitu ada memang mobil yang jelek ataupun buruk gitu biasa dipakai untuk peniaga gitu kan tapi sebenarnya peniaga tuh punya mobil yang lebih mewah lagi tapi biasanya kalau berdagang ya pakai yang jelek-jelek aja gitu kan lebih banyak muatnya gitu kan karena kebanyakan orang-orang Malaysia itu suka dengan mobil-mobil sedan gitu ya guys ya kalau kita lihat memang banyak banget mobil sedannya di sana dan ya langsung terjawab dan sekarang apa yang akan dikomankan lagi ya kan enggak ngerti saya sama netizen tuh kalau ngikutin netizen memang enggak ada marinya enggak ada sudahnya enggak ada marinya enggak ada macam-macam yang matur ya begitu ya guys ya kata orang Madura itu enggak tede-tede kemarin apa sana begitu guys ya jadi kalau kita lihat ya kan bahwasannya di sana itu enggak semuanya memang ada kereta jelek tuh ada tapi kadang udah mangkrak gitu diparkir disitu gitu gitu-gitu aja gitu guys ya dan kebanyakan yang mereka pakai itu memang yang baru-baru dan yang bangga yang membanggakan lagi itu daripada Malaysia itu sendiri rakyatnya yaitu membanggakan ya produk buatan anak bangsa proton ya pro 2 gitu keren sih guys ya oke itu dulu videonya terima kasih Mbak Yanni yang sudah nge-vlog yang sudah sharing kepada kita bahwasannya disana itu enggak semuanya buruk guys ya kalau yang komen disana keretanya buruk-buruk jelek-jelek gitu enggak 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 banyak mobil-mobil mahal disana itu waduh jadi dikatakan juga tuh kan kalau rumahnya flat orang miskin semua aduh enggak gitu bos enggak gitu waduh persepsinya gimana sih kapan membuka otaknya kapan membuka hati gitu kan aduh enggak tahu sudah itu dulu guys silahkan komen di bawah ya menurut kalian gimana komen aja komen saya nak tahu tuh bagaimana komentar teman-teman sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax